Halo semua, kembali lagi dengan saya Ferdy di Kaveva Institute Konten kali ini masih melanjutkan review bukunya Yul yang berjudul Pragmatik Kemarin kita sudah bahas tentang deksis, referensi, dan presupposisi Kali ini kita akan lanjut ke bab berikutnya tentang prinsip kerjasama Tanpa berlama-lama, mari kita mulai Oke, jadi pembahasan topik ini sangat menarik ya tentang prinsip kerjasama Soalnya banyak mahasiswa linguistik melakukan penelitian tentang topik ini Hanya saja terkait topik prinsip kerjasama ini Yul tidak serta-merta mengeluarkan teorinya sendiri Dalam buku Pragmatiknya Yul, dia mengadopsi teori dari Chris tentang prinsip kerjasama Yul hanya memberikan ilustrasi untuk kita supaya lebih mudah lagi memahami konsep dari Chris ini Yul menggunakan sebuah contoh ujaran untuk menjelaskan prinsip kerjasama ini Perhatikan baik-baik contoh pada kalimat pada ilustrasi ini Yul mengilustrasikan ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang duduk di bangku taman Di sebelah mereka ada seekor anjing Lalu lelaki itu bertanya pada perempuan yang duduk di sebelahnya Apakah anjingmu menggigit? Perempuan itu kemudian menjawab Tidak Kemudian mereka itu yang gemas dengan anjingnya mencoba membelai si anjing yang berada di dekat laki dan wanita itu Mendadak, anjing itu menggigit tangan laki itu Oh hey katanya anjingmu tidak menggigit Si lelaki protes dengan si perempuan itu Lalu si perempuan menjawab Dia bukan anjingku Nah Dalam ilustrasi itu Yul ingin mengajak kita memahami sebuah konteks duduran yang terjadi antara lelaki dan wanita itu Dalam konteks ilustrasi itu Si lelaki menggunakan presupposisi yang berlebihan terhadap informasi yang didengar dari si perempuan tentang anjing itu Nah Ilustrasi pada contoh itu mengacu pada pemahaman prinsip kerjasama dalam sebuah komunikasi Lalu Yul mengadopsi teori Gris tentang maksim dalam prinsip kerjasama Gris menjelaskan prinsip kerjasama ini ke dalam 4 maksim Maksim kuantitas Maksim kualitas Maksim hubungan Dan maksim cara Nah Maksim-maksim ini memiliki indikatornya sendiri Maksim kuantitas memiliki indikator informatif dan tidak berlebihan Maksim kualitas memiliki indikator terpercaya Atau tidak mengatakan informasi yang salah Lalu maksim hubungan memiliki indikator sesuai dengan topik atau relevan Dan terakhir Maksim cara memiliki indikator jelas, singkat, dan berurutan atau teratur Nah seringkali dalam situasi komunikasi ada pelanggaran maksim yang dilakukan saat berkomunikasi Akhirnya Tidak terjadi suatu prinsip kerjasama antara penutur dan petutur Nah dalam ilustrasi yang disampaikan dulu tadi Ada pelanggaran maksim yang dilakukan perempuan Soalnya Perempuan itu tidak menggunakan informasi lengkap terkait dengan anjing yang berada di sebelah mereka Makanya penelitian tentang prinsip kerjasama dalam pragmatik ini Biasanya melihat adanya pelanggaran maksim yang terjadi dalam situasi tutur Entah pelanggaran pada maksim kualitas, kuantitas, hubungan, atau maksim cara Nah ini adalah salah satu contoh jurnal tentang prinsip kerjasama Yang saya ambil dari Google Scholar Penelitian dari Ayudian dan teman-temannya Tentang penerapan prinsip kerjasama dalam tuturan staff GRO Jepang di Travel Vistort Ayudian dan teman-temannya ingin melihat situasi tutur yang terjadi Antara wisatawan Jepang dan pegawai GRO Penelitian ini ingin mencari apakah pegawai GRO itu melakukan penerapan maksim Atau justru melakukan pelanggaran maksim Di pembahasan mereka menyaksikan data seperti ini Kalian bisa lihat di layar Komunikasi antara wisatawan Jepang dan pegawai GRO Tapi disitu kalian hanya akan melihat PN dan PT Maksudnya PN adalah penutur dan PT adalah petutur Kalian bisa lihat ya itu Orang Jepang bertanya tempat menukarkan uang Dan pegawai GRO menjelaskan lokasi penukaran uang Dalam konteks itu pegawai GRO memenuhi maksim kuantitas Soalnya informasi yang diberikan cukup lengkap untuk dipahami penutur Makanya disitu Ayudian dan teman-temannya menganggap pegawai GRO itu sudah memenuhi maksim kuantitas Bisa dimengerti ya Jika ilustrasi Yul tentang lelaki perempuan dan anjing tadi itu melanggar maksim kuantitas Tapi kalau dalam contoh konteks di penelitian Ayudian ini Memenuhi maksim kuantitas Sampai sini paham ya Lalu bagaimana baiknya jika kalian ingin meneliti dengan prinsip kerjasama ini Saran saya carilah situasi tutur yang atau fenomena sosial yang berdampak nyata Atau bisa diimplementasikan Contohnya Kalian teliti tuh prinsip kerjasama staff swalayan di Indomaret, Alfamart, atau supermarket lain Atau mungkin fenomena di perusahaan tourgate Atau bisa juga fenomena para admin-admin perusahaan Kenapa saya sarankan itu? Soalnya Kalian bisa memberikan hasil penelitian itu kepada boss perusahaan tersebut Nantinya Kalian bisa jadi konsultan untuk penggunaan bahasa SOP perusahaan Soalnya Jika staff perusahaan selalu menerapkan prinsip kerjasama Dan memenuhi semua maksimnya Maka Klien mereka akan puas Tapi kalau staff perusahaan sering melakukan pelanggaran maksim Bisa jadi Citra perusahaan jadi kurang baik Nah jadi gitu ya Penelitian prinsip kerjasama ini bisa sangat implementatif Makanya kalian perlu memahami betul tentang prinsip kerjasama ini Oke Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan tinggalkan komentar Jangan lupa like, subscribe, dan share Ciao SUR获 untuk berikutnya Tidak Terima kasih telah menonton